Selamat datang di channel vlog Mas El Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya Selamat menonton Bab 51 Kenangan Dia siapa? Tanya catiring Seraya menatap Devan datar Baga disambar petir di siang bolong Devan terkejut saat wanita itu tidak mengingatnya Kamu tidak mengenalku Tanya lelaki itu dengan senyum kakunya Wanita itu menggeleng pelan Coba kamu ingat nak Tidak mungkin kamu tidak mengingatnya Tanya ibu wanita itu Wanita itu menatap Devan Au Wanita itu teriak seraya memegang kepalanya Dokter Teriak puja dan berata Saat melihat wanita itu mengadu kesakitan Sedangkan Devan dia mematung menatap ceterin Tanpa arti Setelah dokter datang Semua orang keluar dari ruangan Wanita tersebut Setelah keluar dari ruangan ceterin Devan masih bungkam Pria itu berdiri di depan pintu ruangan istrinya Maafin ceterin ya nak Ucap puja yang dipenuhi dengan perasaan bersalah Wanita itu merasa hutang budi pada lelaki itu Karena mengurus ceterin sangat baik selama wanita itu koma Mami tidak perlu minta maaf Suatu saat dia akan mengingatku kembali Ucap lelaki itu tersenyum Tapi untuk saat ini Kalian tidak boleh memaksa dia untuk mengingatku Biarkan dia pulih dulu Ia tidak tega melihat putranya dilupakan oleh orang yang telah sah menjadi istri dari putranya tersebut Kalau begitu Kami pulang Pamit Brian menatap Devan datar Lelaki itu menganggukan kepalanya Lalu Brian melangkah dan mengulurkan tangannya pada Lois Setelah beberapa saat Dokter yang memeriksa ceterin Membuka pintu ruangan wanita itu Bagaimana keadaan istri saya dok Tanya lelaki itu tanpa basa-basi Dokter itu menghilang nafas Maafkan saya Tuhan Istri Anda kehilangan sebagian ingatannya Karena benturan yang cukup keras di kepalanya Ucap dokter Apakah istri saya bisa mengingat saya kembali dok Tanya lelaki itu Bisa Tuhan Biasanya amnesia ini bersifat sementara Jawab dokter tersenyum Bolehkah aku melihat istriku sekarang Tanya lelaki itu Silakan Ucap sang dokter Kalau begitu Saya permisi ke ruanganku dulu Tuhan Lelaki itu mengangguk Lalu pria itu melangkah Masuk ke ruangan istrinya Aku juga mau lihat kondisi puteriku Ucap puja Wanita itu hendak Melangkah mengikuti Devan Namun Brata memegang pergelangan Tangan maminya Jangan mom Berilah mereka waktu berdua Ucap brata mencegah orang yang telah melahirkannya Bab 52 Teman hidup Devan melangkah menuju kursi samping ranjang Ceterin Lelaki itu hanya tersenyum Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ia memandangi istrinya yang penuh dengan kesedihan Kamu siapa? Tanya Ceterin mengerutkan kening Apakah benar kau tidak mengingatku? Tanya lelaki itu sedih Ceterin menggeleng pelang Wanita itu tidak mengalihkan tatapannya dari pria itu Kamu siapa? Tanya Ceterin lagi Kau ingin tahu siapa aku? Tanya Devan Wanita itu mengangguk pelan Keduanya saling tetap dengan tatapan yang tidak bisa diartikan orang lain Devan menciumnya Aku Devan Brian Galaxy Suamimu Sambil mengambil tangan wanita itu Penuh kasih sayang Tidak Aku tidak mungkin menikah denganmu Aku mencintai Mas Randa Dan dia akan melamarku sebentar lagi Ucap wanita itu Wanita itu menggeleng seraya mengepaskan tangan Devan Tidurlah Ucap Devan Au Ceterin memegang kepalanya kembali karena kesakitan Devan mengeluarkan tangannya dan mengambil tangan wanita itu Kau jangan paksa untuk mengingatku Jika dengan mengingatku kau akan kesakitan Maka berhentilah Ucap lelaki itu tersenyum Tidak Aku tidak mau ditemani kamu Aku hanya mencintai Mas Randa Teriak wanita itu Lalu lelaki itu diam Dan membiarkan wanita yang dicintainya itu berkata semaunya dan sepuasnya Beberapa saat kemudian Wanita itu kembali menggerakkan bibirnya dan berkata Mas Devan Ucap wanita itu dengan tetesan air mata Apakah kau sudah mengingatku sekarang Ucap lelaki itu dengan penuh kebahagiaan Mas Devan Ucap wanita itu lagi Pelan membuka matanya Iya sayang Saya disini Ini saya Mas Devan Jawab Devan sambil mengambil tangan wanita itu Mas jangan pergi lagi dariku Cukuplah penderitaan yang sudah saya alami Selama bertahun-tahun Mas jangan buat diriku tersiksa lagi Ucap wanita itu dengan keadaan mulai sadar Dan menatap lelaki itu dengan senyum bahagia Sambil meneteskan air mata Iya sayang Mas janji Tidak akan membiarkanmu terluka dan menyendiri lagi Sekian dan terima kasih Akhirnya Devan dan Caterin kembali bersatu Dan menjadi pasangan hidup sekaligus Sebagai teman hidup Randa kini tinggal sendiri Dan Miha masih berada di dalam penjara NB Cintailah kekurangan orang yang benar-benar menyayangimu Karena biar bagaimanapun Manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan Dan orang yang benar-benar sayang dan mencintaimu Tidak pernah ditemui yang kedua kalinya Meskipun ada Tapi pasti dengan suasana yang berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!